PEMBICARA 1 Yang berjudul My Wife Overtime NTR The Truth Is Tahun 2020 Hmm, bingung-bingung datu kalian judulnya ya, gak bakal nemu kalian nyari Tenang cuy, nanti di akhir video gue kasih tau cara nontonnya gimana ya Rilis bertanggal 13 Februari 2020 berdurasi tayang 1 jam 57 menit Nah, 2 jam nih ngeliat cangkul-cangkul nih, meninggal kalian nih ya Film ini diproduksi dengan kode MEYD strip 568 dan dibintangi oleh mba-mba kesayangan kita yaitu Meguri Fujiyura Jui, mantap Berkisah tentang seorang wanita karir yang menghabiskan waktu setiap harinya dengan bekerja di kantor Yang mempunyai suami yang sangat baik hati Akan tetapi karena berhubung sang suami hanya sibuk mengurus rumah dan tidak mempunyai pekerjaan Di kantor, sang bos yang menyukainya Bos pun selalu memintanya untuk bekerja lembur di kantor Sampai karyawan yang lain sudah pulang ke rumah Apakah yang akan terjadi dengan wanita cantik ini di kantornya? Mantap nih, mengira-ngira ya Penasaran gimana lo cerita dari film ini? Siapkan cemilan kalian langsung aja dah Kita gas ke pembahasannya cuy Di awal film kita akan diperlihatkan Seorang wanita yang terlihat sibuk bekerja di kantornya Berjalan mendekati lemari bermaksud mengambil sebuah dokumen Karena ingin melanjutkan laporan kerja kepada atasannya Sama seperti pemeran aslinya, wanita ini diceritakan bernama Meguri Meguri adalah seorang sekretaris atau asisten tangan kanan bos di kantornya Saat Meguri kembali ke meja kerjanya, terlihat sang bos datang untuk mengecek pekerjaannya Dan memberikan sebuah dokumen baru untuk dicek ulang oleh Meguri Sang bos yang masih terlihat muda ini diceritakan bernama Mr. Murakami Sesaat sebelum Mr. Murakami pergi, ia malah meminta Meguri untuk bekerja lembur pada hari itu Dan agar karyawan yang lain tidak mendengar pembicaraannya Sang bos malah mendekat dan berbisik meminta Meguri untuk lembur sampai pagi hari Meguri yang terlihat merasa takut akan omongannya sang bos Dengan muka khawatir, Meguri pun terpaksa harus mengiakannya Lalu setelah pengecekan dokumen selesai, di rumah Meguri yang diceritakan sudah mempunyai suami Diperlihatkan sang suami sedang sibuk memasak untuk menyiapkan makanan Saat Meguri istrinya itu pulang bekerja Sang suami yang tidak diceritakan siapa namanya ini Kita sebut Jamal aja ya Mantap nih Jamal melegenda nih Eh, merek motor gak itu? Jamal diceritakan adalah seorang suami yang sangat baik Setia kepada istrinya Dan mempunyai sifat yang sangat pengertian Saat sibuk memasak, Jamal pun ditelepon oleh Meguri Yang memberitahukan kalau hari itu Meguri istrinya harus bekerja lembur Dan kemungkinan akan pulang pagi ke rumah Mengetahui Jamal yang sudah terlanjur menyiapkan makanan Dengan permintaan maaf Meguri pun bilang kalau ia sangat bersyukur Mempunyai suami yang sangat perhatian dengannya Dan diringi dengan perkataan berniat untuk memberikan semangat Jamal sang suami yang baik hati ini pun juga berpesan kepada istrinya Di balik pekerjaan istrinya yang banyak Meguri istrinya itu pun harus memperhatikan kesehatannya juga Di kantor, saat malam dan karyawan terakhir sudah pamit ke Meguri dan terlihat pulang Seperti yang kita duga Dengan elusan lembut selembut kain bludru Tanpa membuang waktu banyak Sang bos pun meluncurkan aksi olahraga ekstrimnya Dan langsung mengajak Megu-Megu jelly drink ini untuk cangkul-cangkul di lahan bersalju Lalu setelah perlombaan jet ski olimpik yang berdurasi kurang lebih 29 menit ini selesai Di rumah dengan rasa bersalah kepada sang suami Meguri pun terlihat bersiap untuk mengistirahatkan badannya Karena sudah terlalu lelah mengikuti perlombaan olimpik Dan saat itu Meguri malah diceritakan mengingat kilasan balik Yang dimana diceritakan Sebelum adegan olahraga ekstrim yang baru saja ia alami Meguri ternyata sudah pernah dicangkul-cangkul mister murah kami sebelumnya Saat ia berada di ruangan bosnya itu Sang bos yang tidak tahan melihat kecantikan Meguri dan gunungnya yang mempunyai salju jelly-jelly Dengan kecepatan cahaya sang bos pun langsung menyosorkan bibir-bibir huruf M-nya Untuk menghantam bibir-bibir asistennya itu Dua keturunan Subjiro ini pun diperlihatkan melakukan adegan cangkul-cangkul perdana mereka Saat berada di kilasan balik ingatan Meguri Lalu saat Meguri tersadar Ia pun dikagetkan Jamal suaminya yang baru saja bangun dari tidurnya Saat Jamal ingin menyambut istrinya itu dengan sebuah pelukan Dengan sontak mbak Meguri ini pun menolak Beralasan masih bau dan belum mandi Karena takut ketahuan aroma lumpur panas belut listrik Mr. Murakami tercium baunya Jamal yang terlalu baik dan setia ini Dengan polos pun ia menganjurkan istrinya itu untuk mandi Dan bilang kalau ia akan menyiapkan dan memasakkan sebuah makanan spesial untuk istrinya itu Meguri yang tahu kalau suaminya adalah seorang pria yang baik Lagi-lagi dengan rasa bersalah Meguri pun hanya bisa terdiam dan memendam rasa bersalah itu Lalu saat Meguri sedang berada di kamar mandi Karena terlalu lama merenung Mengingat cangkul-cangkul bos dan merasa bersalah kepada suaminya Ia pun dikagetkan Jamal yang memanggilnya Guna mengajak Meguri segera makan Karena makanan yang Jamal masak sudah ia siapkan Lalu saat makan bersama lagi-lagi Mbak Megu-Meguri ini pun dikagetkan oleh sebuah hadiah kecil pemberian suaminya itu Karena hari itu ternyata adalah hari jadi anniversary mereka setelah sudah 10 tahun menikah Di kantor saat Mbak Meguri bekerja Sang bos yang sudah sering merasakan kesejukan dan keasrian gunung salju Meguri Ia yang ketagihan pun meminta Meguri untuk membantunya menyembuhkan belut listriknya Yang sudah beberapa hari mengalami koma Meguri yang awalnya ingin menolak karena takut dengan sang bos Ia pun terpaksa mencari dan berusaha membangunkan Belut listrik sang bos yang terlihat sedang tertidur pulas Di rumah Jamal yang baru saja bangun Ia yang bingung kenapa istrinya itu tidak pulang dalam beberapa hari Jamal pun berniat untuk memberikan kejutan kepada istrinya itu Dengan datang ke kantornya dan membawakan sebuah bekal makanan untuk istrinya Di kantor ketika keadaan sedang sepi Sang bos yang melihat Megu-Megu jeli-jeli sedang duduk sendirian Ia pun menghampiri dan meminta Megu-Megu untuk mengajaknya berselancar ski lagi Karena mengingat kebaikan suaminya dan kesalahan yang sudah ia perbuat Dengan berani pun Meguri menolak dan meminta bosnya itu Untuk segera mengakhiri perlombaan selancar salju olimpiknya mereka Sang bos yang mengetahui kalau Meguri pernah bilang Kalau ia tidak merasa puas dengan suaminya Dengan melancarkan serangan bibir-bibir nyosor Meguri pun lagi-lagi harus menelan rasa pahit merasakan gunung salju miliknya Yang disetrum oleh belut listrik Mr. Murakami bosnya Akan tetapi naasnya saat adegan cangkul-cangkul mbak Megu-Megu jeli-dreng ini berlangsung Jamal suaminya malah datang dan memergoki istrinya itu Sedang asik disetrum belut listrik dan ubur-ubur milik Mr. Murakami bosnya Melihat Jamal suaminya kecewa dan sudah pergi Si bos tanpa menghiraukan itu pun langsung menarik Meguri Untuk melanjutkan cangkul-cangkul mereka yang sudah terjedak Dan filmnya pun berakhir saat sebulan kemudian Memperlihatkan Meguri yang masih belum berani bicara dengan suaminya Dan masih mau melakukan adegan cangkul-cangkul belut listrik dengan bosnya sendiri Cuy Aduh Ini cangkul-cangkul tak lekang oleh waktu cuy Oke guys ya mungkin segini aja ya untuk pembahasan film asia kali ini ya Ini buat kalian yang pengen nonton full movie-nya Caranya bakal ada di pin komen cuy gue bakalan kasih tau di pin komen ya Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah Saat orang tercinta sudah berusaha untuk mengubur kecurigaannya Maka kita yang harus menjaga baik-baik akan kepercayaan itu Meskipun tidak segampang yang dikatakan Setidaknya berusaha untuk tidak pernah menyanyiakan kepercayaan yang sudah kita dapat Jika kita tidak ingin merasakan apa itu yang dinamakan kehilangan cuy Dan sebelum videonya berakhir gue mau ngingetin nih buat kalian Jangan lupa subscribe juga ke channel kita yang kedua ya Support channel kita yang satu itu juga nih Masih genre yang sama ya Recap film asia karena gue gak bakal nge-recap film selain asia ya Pokoknya caramel popcorn film asia cuy Namanya caramel popcorn 2ND atau bacanya caramel popcorn secondary ya Linknya gue bakalan taruh di deskripsi dan channelnya gue taruh di beranda channel ini juga cuy Jangan lupa ya subscribe ya Biar kita tuh gak bakal pernah kehilangan satu sama lain ya Karena channel itu juga akan aktif mengupload video juga cuy Mantep nih Jangan lupa subscribe pokoknya ya Seperti biasa nih gue mau ngucapin Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton nih Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe ke channel caramel popcorn cuy Nanti kita bakalan bahas film-film asia yang bagus-bagus lagi ya Ya mungkin segini aja untuk video kali ini Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Gue Demi sebagai narator pamit Sampai ketemu di video selanjutnya Thanks for watching guys Bye 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 selamat menikmati